Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya D. Melchis Nah, di depan kita sudah ada Vivo terbaru Ini Vivo Y20S Dan di belakangnya ini ada G-nya ya Sebelumnya sudah pernah keluar itu ada Vivo Y20 dan Y20S Dan ini keluarin lagi Vivo Y20SG Hanya ditambah G-nya ya Nah, untuk harganya sendiri ini handphone dibandol dengan harga Rp2599 Oke, kita ke bagian boxnya dulu Bagian boxnya ini sama aja dengan Vivo sebelumnya ya Di bagian sebelah kiri atasnya ini ada lambang Vivo Di bagian sebelah kanan atasnya ini ada tulisan RAM 4GB Dengan internal storage-nya itu 128GB Kita ke bagian sebelah kanan kirinya sama aja ya Ada tulisan Vivo Y20SG Kita langsung ke bagian belakangnya ini Ada 4 selling point dari Vivo Y20SG ini Itu dia sudah memakai Mediatek Helio G80 gaming processor ya CPU-nya Dan untuk kapasitas baterainya sendiri sudah cukup besar juga 5000 mAh Untuk charge-nya sendiri dia sudah memakai 18W fast charging Dan tidak ketinggalan dia memakai side finger pin Oke, yang kita dapat disini warna puris blue Dan ada satu warna lagi itu obsidian black ya Warna hitam Oke, kita langsung ke bagian dalamnya Ini pertama-tama kita ada dapat kertas ini nih Di dalamnya ada isi Di sini ada SIM injektornya Ini ada buku panduan dan kartu garansi Nah, ini ada kertas SIME Dan ini ada silikonnya ya Jelly case-nya sudah dapat Oke, kita ke bagian dalamnya lagi Di sini kita dapat unit dari Vivo Y20SG ini Dan di bagian dalamnya ini ada penahannya lagi Kertas putih gitu Nah, di sini kita lihat ini kepala chargernya Dia sudah memakai 9V 2A 18W ya Jadi memang sudah fast charging Dan untuk charge-nya sendiri Dia memakai kabel data Micro USB ya Sayang sekali masih micro USB Sebelumnya itu ada Vivo Y30 Dan di Y30i dia sudah memakai micro Type-C ya Jadi sudah memakai charge Type-C Yang ini malahan micro USB Oke, kita rapikan dulu Sep Kita rapikan dulu Nah, ini unit dari Vivo Y20SG ini ya Untuk bagian sebelah kanannya ini Di bagian sebelah kanannya ini ada side finger pin Ini side finger pin Di bagian atas ini ada tombol volume-nya Kita ke bagian atasnya lagi ini kosong Tidak ada apa-apa Dan kita ke bagian sebelah Kirinya ini Dia ada SIM tray-nya Dia sudah memakai dual SIM card nano Dan bisa ditambah memory card ya Dan kita ke bagian bawahnya Di sini ada jack audio Ada mic-nya Di sini ada Tempat chargernya Lubang chargernya Dan di sini ada speakernya ya Kita ke bagian belakangnya Dia memakai triple camera Triple camera belakang Oke, kita tes nyalain handphone-nya Ini saat kita nyalakan pertama handphone Vivo yang sekarang Mantap banget ya Ini di Bali kali ya Saya belum pernah kesana Jadi saya gak tau nih Gimana Tapi Indonesia banget nih Oke Ini tampilan depan dari Vivo Y20SG ini ya Ini tampilan depannya Kita langsung cek pengaturan aja Ini handphone demo ya Jadi ini handphone contoh Tentang ponsel Ada nama perangkat Y20S Ada G-nya Untuk RAM-nya sendiri 4GB Internal storage-nya 128GB Di sini Dia memakai prosesor 2GHz Octa-core Dengan versi Phantos OS Itu Phantos OS 11 Dan Tidak ketinggalan Pasti dia sudah memakai Versi Android 11 Versi Android 11 Jadi sudah versi terbaru Tapi Di harga cukup murah ya 2,5 jutaan aja Penyimpanan Kita lihat ya Dari 128GB Itu hanya 15% Yang terpakai Terpakainya itu 18,99GB ya Jadi dia masih Sisanya 100,9GB Resolusi kamera Dari Vivo Y20SG Itu 13MP Kamera utama 2MP Depth camera Dan 2MP Macro camera Dia tidak ada Wide angle ya Dan untuk Yang warna biru ini Warnanya Dope Jadi Tidak ninggalin Sidik jari Untuk resolusi Kamera depannya itu Hanya 8MP Oke Di sini kita cek Kameranya Ada fitur apa aja Di sini Ada Panorama Untuk hasil kameranya Lumayan Sepertinya Ada panorama Ada potret Ada potret Di sini ada lensanya Ada lensa bokeh Dan di sini ada Cantik Ada postur Wah ini postur Tinggal kita Setting-setting sendiri Ini ada foto Ada video Ada lainnya Lainnya di sini Ada foto live Oh dia ada slow motion Kemudian juga Ada timelapse Pro Dokumen Kita ke bagian Kamera depannya Ke bagian Kamera depannya Ini Foto Lensa Bokeh Foto Video Lainnya Sama ya Sama Kita ke bagian Belakang Kita lihat Hasil Untuk videonya Video Kita lihat Resolusinya 1080px Untuk resolusinya Ini bisa dibilang Ini handphone vivo Pertama Yang Gak pertama juga Ini di handphone Pertama Yang harga 2 Jutaan Yang sudah memakai Prosesor gaming Untuk layarnya Sendiri Vivo Y20SG Memakai layar Ultra Allscreen 6,51 inch Dengan Resolusi 1600x720 HD+, Dengan panel Layar IPS Jadi bisa Dibilang Layar Ultra Allscreen Ini Downgrade Dari Vivo Sebelumnya Yaitu Vivo Y30 Dan Y30i Yang sudah Memakai Layar Pansol Dan untuk Skor Antutu Mencapai 18.613 Jadi cocok Untuk bermain Game Jadi game Game berat Mantap Handphonenya Mungkin Sekian dulu Tentang Unboxing Dari Vivo Y20SG Sekian Dan Terima kasih